Sejumlah warga Pontianak, Kalimantan, Barat melaksanakan sholat idul adha minggu pagi. Pelaksanaan sholat idul adha ini dilakukan warga di tengah kepungan kabut asap. Pelaksanaan sholat idul adha oleh warga Pontianak salah satunya dilakukan di Jalan Rahadi Usman. Terlihat bagaimana kabut asap menyelimuti warga yang sedang melaksanakan sholat idul adha. Pada minggu pagi, kualitas udara di Pontianak tercatat di angka 240 mikrogram, yang artinya masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara itu jarak pandang warga hanya mencapai 150 hingga 200 meter saja. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Iksan Ginanjar langsung dari Pontianak, Kalimantan, Barat. Selamat siang Iksan. Saat ini warga tengah merayakan idul adha. Seberapa mengganggu kabut asap di sana bagi warga? Dan juga saudara kondisi kabut asap yang menyemuti provinsi Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Nah, sekitarnya kian hari, memang kian parah. Kondisi ini memaksa warga kota Pontianak untuk melaksanakan, merayakan ibadah idul adha. Dengan sepungan kabut asap di sini bisa saya gambarkan pada saat pelaksanaan sholat idul adha. Yang digelar pagi hari tadi di sejumlah titik, yang saya pantau di pusat pelaksanaan sholat idul adha di jalan Rahadi Usman. Tepatnya di kawasan Taman Aun-Aun Kapuas. Ribuan warga umat muslim di sini melaksanakan sholat idul adha di tengah kapungan kabut asap sebal. Tentu saja kondisi ini mengganggu. Dan gambaran ini bisa saya lihat bahwa jarak pandang di sana saat itu hanya mencapai 150 hingga 200 maser saja. Nah, tentu saja mengganggu, Ibrahim. Namun, awal kota Pontianak memilih untuk menggunakan masker saat melaksanakan sholat idul adha. Nah, berdasarkan rilis yang saya dapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Rilis Terbaru, BNPB menyatakan kondisi udara di kota Pontianak mencapai lebih dari 240 mikrogram. Dengan arti bahwa kondisi udara di sini menyentuh angka hampir sangat tidak sehat. Dan selain merilis kondisi udara, BNPB juga merilis jumlah kemuan titik api di Provinsi Kalimantan Barat saat ini terpantau sedikitnya terpantau 605 titik api. Jumlah ini melonjak dibandingkan hari kemarin yang hanya mencapai 533 titik api. Ya, kualitas udara sangat tidak sehat yang terjadi di Pontianak saat ini. Bagaimana imbauan untuk warga, Iksan? Ya, berdasarkan wawancara saya pagi tadi bersama dengan Wali Pota Pontianak. Wali Pota Pontianak selain berupaya bersama stakeholder yang lain mencoba memadamkan api dengan melakukan pemadaman dan melakukan patroli, pemerintah Kota Pontianak jika pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya di luar ruangan. Mengingat kondisi udara yang sangat tidak sehat, jika memang terpaksa beraktifitas di luar ruangan, masyarakat diimbau untuk menggunakan masker. Nah, sementara jika saya lihat saat ini, kondisi udara kabut asap di Kota Pontianak pada siang hari ini sedikit berkurang jika dibandingkan pagi hari tadi. Namun kondisi ini akan kembali, dirasa akan kembali terjadi karena biasanya ketika memasuki waktu sore hingga malam dan pagi hari, kabut asap tebal kembali menyemuti Kota Pontianak. Baik, terima kasih Iksan Ginanjar untuk laporan Anda langsung dari Pontianak, Kalimantan Barat.